ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi bersama saya di channel dunia merpati nah bagaimana sih ciri-ciri merpati yang gampang metil nah bagi kalian yang penasaran jadi simak terus videonya sampai selesai dan untuk kalian yang bergabung jangan lupa diklik tombol subscribe nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan jika di channel dunia merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati Oke di depan kamera ini ada merpati saya yang termasuk petilannya itu gampang nah petilan itu siapa Nah jadi merpati yang sedang terbang berduaan gini terus kalau digeber satunya langsung turun itu namanya metil nah jadi disini saya akan jelaskan ciri-ciri merpati yang mudah metil terutama untuk bagi kalian yang belum tahu ciri-cirinya ataupun yang sudah paham dan mengerti jadi ya simak aja lah videonya jika ada kekurangan silahkan kalian tulis aja pendapat kalian jika ada salah dibenerin ya di kolom komentar supaya kita sharing sharing seputar burung merpati Oke jadi disini kalau saya ingin memilih merpati yang mudah metil kita lihat dari segi segi paruhnya nah jadi disini enggak yang lain-lain ya kita fokus saja pada segi paruhnya nah yang pertama ciri-ciri merpati yang mudah metil itu bentuk paruhnya itu runcing dan tipis nah seperti halnya ini ini paruhnya itu tipis dan runcing dan melengkung ke bawah nah bisa dilihat ya teman-teman nah jadi bentuk paruhnya itu seperti ini ini lumayan tipis namun jika merpati itu lebih tipis atau lebih pendek biasanya merpati itu gampang untuk metil tuh nih nih paruhnya tipis ya dan melengkung ke bawah tuh seperti ini contohnya nah jika kalian ingin memilih merpati yang mudah metil dilihat dari segi paruhnya jadi jangan rabak yang lain kalian fokus saja ke segi paruhnya nah yang pertama yaitu bentuknya tipis ya oke ini bentuknya tipis terus yang kedua ciri-cirinya yaitu bentuk hidungnya itu di tengah-tengahnya itu ngebelah nah ini ngebelah nah ngebelah itu ya jadi tidak rata ini hidung jadi tidak rata kayak gini jadi di tengah-tengahnya itu ngebelah nah biasanya merpati itu gampang untuk metil nah kalian bandingkan saja atau kalian mempunyai merpati yang hidungnya rata terus diterbangkan dengan hidungnya yang tengah-tengahnya itu ada celahnya ya atau ngebelah atau hitungnya di tengah-tengahnya itu ngebelah ini disini nah kalian bandingkan pasti yang akan metil duluan yang tengah-tengahnya itu ngebelah nah sudah saya alami beberapa kali merpati yang seperti itu lebih gampang metil dibanding merpat dibanding hidung merpati yang rata ya nah itu sudah saya buktikan sendiri namun kalian jika tidak percaya kalian buktikan aja di rumah ya apakah omongan saya benar atau salah oke oke ciri-ciri selanjutnya yaitu dari segi ini nih jarak antara mulut paling belakang sama pelapukan mata nah ciri-ciri merpati yang mudah metil biasanya jaraknya itu dekat dan tidak terlalu jauh nah ini jaraknya paling kurang lebih setengah cm nah ini ujung mulut paling belakang sama pelapukan mata ini ini jaraknya kurang lebih setengah cm nah itu ciri-cirinya jadi jika kalian ingin memilih merpati usahakan jangan terlalu lebar ya antara mulut paling belakang sama pelapukan mata nah rata-rata merpati saya itu jaraknya dekat-dekat nih jika kalian perhatikan video-video saya sebelumnya kalian perhatikan saja meskipun saya tidak menjelaskan itu pasti merpati saya itu ujung ujung mulut ini sama pelapukan pasti dekat dan tidak terlalu jauh nah kenapa begitu karena pilihan saya adalah merpati yang gampang metil nah itu ciri-cirinya nah yang penting kalian fokus saja ke ini apa kalian fokus saja ke parunya ya semakin tipis itu semakin gampang untuk metil dan semakin pendek juga merpati juga gampang metil juga nah jadi kalian harus perhatikan itu nah meskipun merpati kalian mempunyai paru yang besar ya usahakan ini hidungnya di tengah-tengahnya itu harus ngebelah nah usahakan seperti itu nah ini kan udah termasuk kecil hidungnya ini tidak terlalu ngebelah namun ini sudah termasuk gampang untuk metil namun diusahakan di tengah-tengahnya ini ngebelah nah itu pasti dijamin merpati kalian akan metilannya itu gampang nah jadi seperti itu ya ciri-cirinya untuk memilih merpati yang gampang metil nah mungkin cukup segini ya video kali ini jika ada tambahan dari kalian silahkan ditulis aja di kolom komentar apa tambahan kalian untuk informasi dari saya cukup sekian dan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir dan saya ingatkan lagi untuk kalian yang baru gabung jangan lupa ya diklik tombol subscribe nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jika di channel dunia merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati dan nantikan video-video selanjutnya seputar burung merpati dan sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh